Seiring dengan perintah Kapolri, tim gabungan Polda Sumatera Utara menggeledah dua rumah mewah di perumahan Cemara Asri di Medan yang diduga milik AP, pemilik markas judi online terbesar yang belum lama ini digerbek. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam dua box kontainer. Rumah kedua yang digeledah berada di depan rumah pertama. Di markas judi online dan digerbek setidaknya terdapat 21 website judi yang dijalankan dengan omset total dalam sehari mencapai 630 miliar rupiah. ...secara tegas terhadap segala bentuk penyakit masyarakat, bukan hanya perjudian, narkoba dan lain segala macam. ...anggota-anggota yang sudah terlibat narkoba beberapa waktu yang lalu pun sudah dilakukan penindakan secara tegas. Terkait dengan hal ini pun tentu Pak Kapolri akan memberikan tindakan yang tegas juga jika ada keterlibatan anggota di dalamnya. Seiring dengan instruksi Kapolri untuk memberantas dan menindak tegas praktik perjudian, sejumlah sindikat judi di berbagai daerah dibongkar polisi. Di Garut, Jawa Barat, tim Sancang Satres Krim Polres Garut mengerebek dua lokasi tempat judi online di kawasan haur panggung Tarogong Kidul, Garut. Dalam pengerebekan, polisi menangkap tujuh tersangka judi yang terdiri dari dua bandar, empat pemasang, dan satu perekap judi online. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, ponsel, dan aplikasi yang digunakan untuk judi. Judi yang ditawarkan para tersangka dengan melipat gandakan uang yang dipasangkan penjudi hingga 70 kali lipat. Ini pemasangannya itu, jadi setiap seribu rupiah apabila menang, itu akan mendapatkan hadiah 70 ribu rupiah. Jadi kelipatan 70 kali lipat kemenangan. Sampai dengan seterusnya, sampai dengan kalau misalnya di atas dari 3 ribu rupiah, itu mendapatkan 210 ribu rupiah. Untuk para bandar, mendapatkan keuntungan 29 persen dari penggunaan aplikasi. Sementara di Riau, polisi membekuk 228 tersangka kasus perjudian yang sebagian besar dari judi online. Para tersangka ditangkap dari 145 kasus yang ditangani sejak Januari hingga Agustus 2022. 145 kasus ini diungkap dan diproses oleh Pol Daryau dan sejumlah Polres di Riau. Di antaranya Polres Meranti, Pelalawan, Siak, Kuansing, Dumai, dan Pekanbaru. 145 kasus tersebut. 135 di antaranya adalah judi jelis togel online. Kemudian, judi mesin permainan meja yang seperti di depan ini. Ini ada 4 kasus dengan 15 tersangka dan permainan kartu yang begini. Ini ada 6 kasus dan 21 tersangka. Dari tangan para tersangka, sejumlah barang bukti disita polisi. Di antaranya mesin judi, kartu, dan uang tunai senilai 75 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV